mereka selama ini cuma drama, mereka pura-pura bahagia untuk manas-manasi kamu halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam rahayu temanku dan sahabatku, terima kasih masih setia di channel Zodiac Darian satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua dan pada kesempatan kali ini, saya akan bahas kebahagiaan mereka itu palsu mereka pura-pura bahagia hanya untuk manas-manasi kamu nah, seperti apa situasi yang terjadi? yuk langsung saja disimak videonya, kita akan menggunakan satu kartu oracle yang ada di depan teman-teman semuanya nah, seperti apa yang akan muncul? langsung saja kita buka di kartu yang pertama situasinya memang tidak seperti apa yang kamu lihat tidak seperti apa yang kamu prasangkakan artinya apa? disini memang kamu juga melihat ya, di kehidupan mereka itu baik-baik saja di kehidupan mereka itu ya harmonis, aman, merasakan kebebasan kemandirian finansial, dan juga beberapa hal yang lainnya tapi saya rasa disini kamu juga tidak usah terlalu melihat kepada situasi yang baik dari sisi mereka karena apa? sebenarnya apa yang mereka tunjukkan itu adalah sesuatu yang palsu kenapa saya katakan itu adalah sesuatu yang palsu? karena sebenarnya mereka saat ini pun juga sedang merasakan adanya beberapa penderitaan mereka sesungguhnya sedang merasakan ada beberapa kemungkinan-kemungkinan problematika yang terjadi ada masalah ini, ada masalah itu, dan juga ada beberapa masalah-masalah yang lainnya yang memang dia pun juga merasakan selalu ada beberapa problematika yang terjadi sehingga apa? dalam posisi yang muncul, dalam posisi yang terjadi saat ini kamu juga jangan hanya melihat rumput tetangga yang lebih hijau dibandingkan dengan rumput kamu karena yang memang tetangga kamu atau mungkin seseorang yang saat ini selalu kamu pandang dalam kehidupan yang baik yang selalu kamu pandang dalam kehidupan yang mungkin baik-baik saja tetapi siapa sangka dibalik itu semua mereka juga sedang mengalami beberapa penderitaan-penderitaan yang terjadi mereka sedang mengalami berbagai macam permasalahan-permasalahan yang muncul ada masalah ini, ada masalah itu, dan juga ada beberapa masalah-masalah yang terjadi yang lainnya sehingga dia pun juga dalam kondisi yang memang juga sebenarnya dipenuhi dengan problem-problem yang cukup berat tapi ya memang hal positif yang bisa kamu ambil adalah dia masih tetap bisa bersikap biasa-biasa saja walaupun di dalam pikirannya dihantam dengan berbagai macam masalah-masalah yang rumit dihantam dengan berbagai macam masalah-masalah yang berbelit-belit tapi saya rasa dia tetap tenang dia tetap bisa untuk menunjukkan situasi dan juga tetap bisa menunjukkan kapasitas yang baik yang ada di dalam posisi diri dia saat ini sehingga Pak, orang lain, bahkan diri kamu sendiri tidak nyangka dia dalam kondisi yang mengalami masalah tapi sebenarnya kalau kamu bisa untuk melihat menelaah lebih jauh sebenarnya dia pun juga saat ini merasakan betul adanya beberapa kendala, merasakan betul adanya beberapa problem yang terjadi ada masalah inilah, ada masalah itulah, dan juga ada beberapa masalah-masalah yang lainnya dan sebenarnya memang dia pun juga dalam kondisi yang memang pintar memanipulasi sehingga Pak, dia dalam kondisi yang memang bisa untuk membuat orang lain tidak tahu masalah yang sebenarnya yang dia rasakan jadi saya rasa ini juga merupakan energi yang baik dan juga merupakan energi yang positif yang ada di dalam posisi diri dia yang harus kamu contoh sebenarnya dan kemudian dalam posisi saat ini kamu tolonglah harus bisa untuk lebih peduli dengan diri kamu tidak usah terlalu mengungkit-ungkit lagi kesalahan-kesalahan yang terjadi kemarin karena Pak, ketika kamu secara personal masih terlalu mengungkit kesalahan-kesalahan yang terjadi kemarin nanti yang ada nanti malah kamu itu capek sendiri jadi ya posisinya kamu juga harus bisa untuk lebih waspada kamu juga harus bisa untuk lebih berhati-hati dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi sehingga Pak, kesalahan yang terjadi kemarin yang sudah harus kamu perbaiki harus kamu evaluasi sehingga memang dalam kondisi yang muncul dalam kondisi yang terjadi kamu bisa untuk terus memperbaiki beberapa kesalahan-kesalahan yang ada dalam diri kamu karena dengan kamu bisa untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada di dalam diri kamu tentunya juga akan memberikan satu keadaan yang baik dan juga akan memberikan satu keadaan yang positif yang akan terus terjadi dalam posisi kamu secara keseluruhan sehingga dalam situasi saat ini kamu pun juga harus bisa untuk lebih paham harus bisa untuk lebih memahami juga dengan beberapa situasi yang ada di dalam diri kamu secara keseluruhan dan kemudian dalam posisi yang terjadi berikutnya disini kamu pun juga harus bisa untuk lebih mensyukuri dengan beberapa situasi-situasi yang ada dalam diri kamu ada beberapa perkara iya memang betul kamu juga merasakan ada beberapa perkara-perkara yang terjadi tapi saya rasa kamu juga harus percaya dengan kemampuan kamu kalau kamu itu bisa dan mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dan kemudian secara posisi keadaan kamu saat ini kalau capek ya kamu juga harus beristirahat dulu jangan terlalu dipaksakan karena ketika kamu capek dan terlalu memaksakan tentu ini juga nanti akan menimbulkan beberapa perkara-perkara yang tidak begitu bagus yang ada di dalam posisi diri kamu dan kemudian juga saat ini kamu tidak usah terlalu fokus melihat kepada orang lain yang ada di sekitar kamu kamu harus fokus dulu untuk melihat kebahagiaan kamu saat ini fokus dan bersyukur dengan apa yang kamu miliki karena apa juga di lingkungan sekitar kamu itu ada beberapa orang yang memang juga selalu pengen manas-manasi kamu ada orang yang selalu terlihat pengen bahagia dalam keadaan yang baik-baik saja padahal yang memang situasinya mereka mereka dalam keadaan yang memang juga selalu manas-manasi kamu selalu berada dalam kondisi yang dimana mereka ini dalam keadaan yang juga posisinya selalu saja pengen pamer kepada diri kamu sehingga bahkan kamu akan terpiju kamu akan berada dalam situasi yang memang posisinya kamu akan menganggap dia wah, wow dan sebagainya padahal kebahagiaan mereka itu cuma drama mereka seolah-olah bahagia tapi sebenarnya secara sekarang ini sampai dengan nanti di beberapa waktu ke depan mereka juga sedang dihantam dengan beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi dan kembali seperti yang di awal tadi saya sampaikan mereka ini sangat pintar sekali untuk memanipulasi sehingga posisinya adalah mereka juga tetap bisa terlihat baik-baik saja padahal sebenarnya jauh di dalam dirinya saat ini mereka ini sedang frustasi dengan berbagai macam perkara dan juga sedang frustasi dengan berbagai macam problematika yang terjadi sehingga saya rasa dalam kondisi saat ini mereka pun juga dalam situasi yang bingung bagaimana caranya untuk menyelesaikan dan juga menuntaskan permasalahan-permasalahan yang terjadi saat ini dan bahkan mereka pun juga sedang ada masalah finansial tanpa kamu sadari ternyata orang yang kamu anggap keuangannya baik orang yang kamu anggap keuangannya positif ternyata saat ini juga merasakan ada beberapa problematika yang terjadi di dalam posisi finansialnya jadi saya rasa memang kurang lebih seperti ini situasi yang terjadi sekian terima kasih saya cewi jayanti lepur dini pangastuti joya di dini rahayu 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 sakundumati wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat dan sukses selalu untuk teman-teman yang beruntung menemukan video ini selamat menikmati selamat menikmati